Hai hmm oke jadi cuman mau ngingetin doang kalau besok ya tanggal 29 November 2022 itu game mobile nya dari Shadowgarden itu dirilis ya jadi ini selain promosi legnovel mereka juga mempromosikan yang namanya tuh satu buah game ya game mobile ya jadi gamenya ini bakalan rilis nanti di smartphone kalian dan ini menarik banget gitu kan di sini juga diperlihatin beberapa karakter yang bakalan nimbul karakter playable yang bisa kalian pakai kayaknya sih karena kalau dilihat nih karakter-karakter yang udah nimbul lah gitu atau yang udah kita kenal lah gitu kan karakter-karakternya gitu Nah ini gamenya bakalan bentuknya RPG jadi sistemnya itu bakalan ya game-game RPG pada umumnya gitu kan dan kalau dilihat dari beberapa screenshot-an yang dibagikan gitu kan ini kayaknya nih bakalan ngikutin story-nya tuh kayak yang ada di animenya gitu karena ini ada bagian-bagian yang di animenya tuh dimasukkan ke dalam story in-game nya gitu cuman ditambah dialog text box nya disini dan ini bakalan menarik banget ya semoga aja nanti bakalan ada apanya versi Indonesia nya kalau kalau ada ya ya kalau enggak ada pasti versi bahasa Inggrisnya karena di Playstore itu udah ada di Playstore HP kalian Coba kalian cek Shadow Garden disitu udah ada tahap register jadi kalian bisa register dulu dan kalau-kalau aja nanti dapat yang namanya itu bonusan gitu kan kalau kalian register sekarang gitu nah terus ini adalah bentuk ataupun penampilan dari karakter yang bakal ada di in-game-nya ini kecet ya dan yah kelihatan banget ya pikselet tapi karena ini game mobile ya ya inilah yang kita dapat gitu kan grafisnya itu seperti itu dan untuk kombonya sendiri kombonya gameplaynya sendiri ini bakalan kesamping dan ya namanya juga RPG ya datuk bakalan kita bakalan temu musuh lawan temu musuh itu lawan gitu dan ini sepertinya kalau dilihat dari screenshotnya itu lebih kita bisa pakai lebih dari satu karakter ya ini ada cheat sama si Alexia dan ini kayaknya lawan Zenon ya Nah eh kita juga bisa pakai combo dan juga ada autonya di sini ya mungkin bisa auto ya game-game auto tapi ya bagi kalian yang pengen coba bisa kalian tunggu besok gitu kan dan ya selain dari story-nya yang bakal lagi ikutin animenya apakah animenya itu kan agak beda sama legnova sama manganya ya apakah dia ngikutin story yang ada di in-gamenya konspirasi banget gitu kan tapi ya intinya bakal ada event-event khusus lagi yang cukup berbeda yang nggak bakalan kalian temuin di animenya ataupun di manganya yaitu ya mungkin event-event kayak gini kencang sama si Alexia pergi jalan ya segala macem sih kalau dari trailer videonya juga ada hal-hal seperti itu dan kita juga dapat ini ya story yang si Alpa Gama dan juga si beta kecil dan ini ada map-nya map-nya lumayan gede ya dan aku juga masih belum tahu nih ini bakalan story-nya untuk season pertama atau mungkin versi pertama lah untuk first update-nya animenya dari bukan animenya sih gamenya dari Shidugaren ini tuh bakalan sampai mana aku juga masih belum tahu tapi ya semoga aja nih bakalan terus update seiring dengan animenya berjalan dan legnovelnya berjalan gitu ya semoga aja nggak jadi dead game ya kayak beberapa game yang diadaptasikan dari anime gitu ya ini gua jalan dulu mengenai pembahasannya dan kalau kalian ke apanya ya ke playstore kalian atau appstore kalian cobalah kalian lihat dan disana tuh ada juga sudah masuk ke sana dan ada tahap pendaftaran register ya kalau-kalau aja kalau kalian daftar terus dapat bonusan nanti pas gamenya rilis gitu janya seperti dugaan kita nih ada bahasa Inggrisnya ya kalau bahasa Indonesia kayaknya agak sulit ya ini ada ada si Cido ya Cido sama si Alpah nih grafisnya nih yang di background-nya tuh bener-bener grafis anim gitu ini ada kartunya juga nih gacanya nih ada SS nih si seri sama si Iris ya terus ada Epsilon juga disini dan kayaknya banyak banget ini yang bakalan didapat nah ini bisa party gitu kan yang seperti kita bilang tadi tuh biar bisa pakai lebih dari satu karakter kayaknya Hai menarik sih ya kalau bisa lebih dari satu karakter sih menarik dan kalau bisa online juga sih menarik juga sih tapi ya terlihat aja nanti ya bagaimana ya eksekusinya nanti dan ya itu ajalah dulu mengenai video kali ini dan kalau kalian penasaran kalian bisa tungguin besok karena besok tuh gamenya rilis harusnya gitu jadi itu aja dulu mengenai video kali ini dan sampai jumpa di pemasan email lainnya hmm Jani